Halo guys, welcome back to youtube channel Gila Bola Nah kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa juga klik like, subscribe serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Sintayong dipastikan kehilangan satu pemain keturunan saat Timnas Indonesia hadapi Tanzania Dikutip dari Oksan.com Sintayong dipastikan kehilangan satu pemain keturunan saat menghadapi Tanzania jilang kualifikasi Pila Dunia 2026 Sunasia Sebelum masuk ke pembahasan, sesuai jadwal Timnas Indonesia akan menjamu Tanzania di Stadion Madia pada hari Minggu 2 Juni 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat Tentunya laga melawan Tanzania akan menjadi momentum terakhir Sintayong mencari formula terbaik timnya sebelum menghadapi Irak Salah satu pemain yang sudah dipastikan absen dari 22 personel yang dipanggil adalah Jay Izes Back 23 tahun itu absen karena masih harus membela sang klub Venezia FC Jay Izes baru saja mengantarkan Venezia FC ke final playoff yang memperabutkan satu tiket promosi ke seri A 2024 hingga 2025 Selanjutnya Venezia Gantian menjamu Kremonese pada hari Senin 3 Juni 2024 dini hari waktu Indonesia Barat Berhubung masih di Italia hingga hari Senin 3 Juni 2024 Jay Izes dipastikan absen melawan Tanzania Tentu harapannya Jay Izes dapat membantu Venezia FC memenangkan dua laga kontra Kremonese Dengan begitu Jay Izes akan menjadi orang pertama Indonesia yang bermain di kasta terata sepak bola Italia seri A Setelah membela Venezia FC, back bertinggi badan 190 cm itu akan terbang ke Indonesia Dan diperkirakan tiba di tanah air pada hari Selasa 4 Juni 2024 Hal itu berarti Jay Izes hanya memiliki waktu efektif satu hari untuk menyiapkan kondisi melawan Irak Apakah ini pertanda Jay Izes akan tampil dari bangku cadangan saat Timnas Indonesia Berjamu Irak pada hari Kamis 6 Juni 2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!